Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojoklas. Hari ini kita akan membahas tentang penjelajahan samudera dari tema 7, Mupel IPS, kelas 5 SD. Selamat belajar! Zaman dahulu, rempah-rempah banyak sekali yang mencari. Orang-orang melakukan penjelajahan samudera untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada saat itu, harga rempah-rempah setara dengan harga emas lho. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera dengan tiga misi khusus. Apa ya misi khususnya? Mereka melakukan penjelajahan samudera dengan tiga misi khusus, yaitu gold atau kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama. Faktor pendorong penjelajahan samudera yaitu yang pertama adalah gold. Sekitar abad ke-15, harga rempah-rempah sama dengan harga emas mereka membutuhkan untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. Yang kedua adalah gospel. Menyebarkan agama merupakan misi khusus dari mereka yang dianggap tugas suci untuk dilaksanakan ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang glory atau jaya. Teman-teman, inilah peta dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan juga bangsa Spanyol. Ketiganya telah berhasil memasuki bangsa Indonesia dan kemudian menjajah bangsa Indonesia. Bangsa Eropa pertama yang berhasil masuk ke Indonesia yakni bangsa Portugis. Awalnya mereka hanya sampai Selat Malaka, kemudian dilanjut sampai ke Maluku. Inilah beberapa bukti bangunan bahwa bangsa Portugis pernah mendiami bangsa Indonesia. Bangsa Eropa yang kedua yang masuk ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Awal kedatangannya adalah di Maluku, namun kemudian oleh Portugis diusir. Mereka pun pindah ke Tidore. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berlomba-lomba untuk menjajah Indonesia. Mereka melakukan adu domba terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya terjadi peperangan dan Spanyol kalah. Kekalahan Spanyol ditandai dengan Perjanjian Zaragoza. Pada perjanjian ini, Spanyol diminta untuk mengakhiri kekuasaannya di Indonesia dan mereka ke Filipina. Setelah kekalahan bangsa Spanyol, kemudian datanglah bangsa Belanda. Awal kedatangan bangsa Belanda yaitu di Banten. Namun awalnya mereka ditolak karena bersikap sombong terhadap rakyat Indonesia. Kedatangan kedua, mereka bersikap lebih sopan dan diterima oleh bangsa Indonesia. Bangsa Belanda ingin menguasai lebih banyak wilayah bangsa Indonesia untuk dijadikan tanah jajahan. Mereka berusaha untuk mengusir bangsa Portugis di Indonesia. Pada tanggal 25 Februari 1605, bangsa Portugis pun kalah oleh bangsa Belanda. Mereka menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Belanda. Pada saat itu pun, bangsa Belanda berjaya di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris pun menjajah bangsa Indonesia dan mengalahkan bangsa Belanda. Pemerintahan bangsa Inggris pada saat dipimpin oleh Raffles, ada beberapa kebijakan yang diambil, yaitu jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan. Dua, rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam. Tiga, tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai pengharap tanah tersebut. Empat, bupati diangkat sebagai pengawal pemerintah. Pada tahun 1816, kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Inggris pun kalah oleh bangsa Belanda. Beberapa tahun kemudian, bangsa Belanda dikalahkan oleh bangsa Jepang. Selanjutnya, bangsa Indonesia mulai sadar akan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan mencoba untuk mengusir penjajahan Jepang di Indonesia.